Oke teman-teman jumpa lagi teman-teman dimanapun berada hari ini saya akan mencoba membuat umpan ikan bawal yang mana akan saya tes nanti di empang pemancingan semoga umpan tersebut benar-benar jitu dan bisa dipakai rekomendasi buat teman-teman Oke langsung saja hari ini saya udah siapkan yaitu yaitu ini yang namanya tepung beras hosben ini tepung beras ini dan ini juga keju keju ini nanti dengan tepung beras akan kita aduk dulu menjadi satu dan jangan lupa teman-teman untuk mengaduk umpan ikan ini harus bagus dan kalis nah ini kejunya sudah bercampur dengan tepung beras Oke setelah itu disini kita sudah siapkan yaitu ini buat mancingkan bawal bagus sekali ini adalah yang namanya ikan asin karena asin ini nanti akan kita kecil-kecilkan dulu supaya mudah Nah ya teman-teman jangan takut-takut untuk membuat umpan ini nah ini kan bawalnya ini sangat suka sekali dengan beraroma yang amis-amis Oke kita belah-belah dulu ini kemarin saya beli di pasar jambal untuk umpan ikan ini yaitu namanya ini ikan asin jambal bisa juga teman-teman pakai ikan asin apa juga yang penting nanti ada aromanya sedikit ya untuk asin-asinnya Oke setelah itu kita aduk kembali biar bercampur antara ikan asinnya keju sama tepung berasnya Oke setelah itu kita masukkan telur telur ini langsung aja kita masukkan satu buah telur teman-teman bisa pakai nanti telur apa saja atau telur bebek juga bagus ini kita pakai telur yang beraroma ikan asin dan keju serta tepung beras roseband kita aduk-aduk sampai rata baru kita masukkan ini namanya pelet 781 masukkan saja dengan ragu-ragu kita aduk-aduk kembali oke tadi lampunya cukup bulat kita lupa nyalain sekarang mungkin agak terang teman-teman ini jadi campurannya masih keju ikan asin telur dan juga ditambah dengan pelet ya bagusnya teman-teman pakai pelet 781 Oke setelah itu kita masukkan sedikit air biar nanti bercampur jangan baik-banyaknya air panas oke tujuannya dipakai air agar semuanya meresap dan menjadi satu nah ini teman-teman udah mulain bagus ini adalah percampuran antara telur keju dan juga ikan asin serta telur jangan lupa ditambah pelet 781 oke setelah itu kita masukkan kinoi itu kinoi gunanya biasa untuk pengeras nah ini teman-teman ini udah mulai jadi bagus oke setelah itu kita masukkan esen baiknya teman-teman pakai ini bagusnya ini esen tenggiri buat humpan ikan bawal oke cukup hanya 5-6 tetes oke bisa juga lebih karena ikan bawal itu suka dengan aroma yang sangat tajam oke teman-teman ini untuk ikan emas juga bagus tapi juga jangan lupa esennya jangan terlalu banyak yaitu kalau untuk ikan emas cukup hanya 2 tetes 3 tetes karena esen tenggiri ini sangat tidak seperti esen yang ada seperti ikan esen tuna ya karena untuk esen tenggiri ini ini biasanya dipakai emang khusus untuk umpan ikan bawal oke ini udah bagus sekali mungkin tinggal kita pakai sedikit kinoi lagi agar sedikit keras karena umpan ikan bawal itu membutuhkan agak keras ya buat buat di empang supaya tidak cepat luntur oke ini udah bagus sekali nanti bisa kita uji coba di empang kemacinan oke jadi tadinya biasanya saya pakai centong ya tapi ini karena centongnya dipakai untuk masak terpaksa kita pakai cukup pakai sendok saja oke nah ini udah mulai keras dan bagus ini nanti bisa kita coba di empang kemacinan oke gitu aja salam sehobi sepemancing mania oke 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 selamat menikmati 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 oh itu dia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati